Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mudhofer, saya adalah dosen arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon dan sekarang menduduki jabatan ketua program studi arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Di samping itu, saya juga sebagai arsitektur profesional dari mulai tahun 2005. Beberapa karya ada di kota Cirebon dan sekitarnya. Berbicara tentang profesi arsitektur, ini adalah salah satu profesi yang ada di dunia kerja yang menurut saya adalah profesi yang cukup bergensi. Artinya memang arsitektur ini menjadi salah satu penentu dalam satu proyek pembangunan satu kawasan maupun pembangunan satu bangunan. Arsitektur pun bisa menjadi bagian dari tim dalam perencanaan dan perancangan kota dan juga perancang rumah dan sebagainya. Untuk teman-teman mahasiswa arsitektur yang dalam proses pembelajaran, ini perlu diketahui bahwa proses untuk menjadi arsitek itu tidak hanya melalui proses pendidikan dalam perubahan tinggi ataupun akademik, tetapi setelah itu harus melalui beberapa tahapan sehingga menjadi arsitek profesional. Apa saja tahapan itu? Ini ada dalam undang-undang arsitek yang disahkan tahun 2017 bahwa setelah lulus menjadi sarjant arsitektur, dia belum menjadi arsitek profesional, tapi dia harus melalui proses magang selama satu tahun di biro-biro yang sudah ditunjuk berdasarkan ketentuan berlaku. Nah setelah magang, dia harus desain beberapa karya yang akan diajukan untuk proses sertifikasi keahlian arsitek. Nah proses sertifikasi ini ada beberapa tahap melalui beberapa pelatihan atau dalam bahasa arsitek profesional itu adalah pelatihan strata. Itu ada 6, strata 1 sampai 6. Setelah itu dia harus mengikuti pelatihan kode etik dan baru setelah memenuhi syarat menjadi arsitek profesional dengan memegang lisensi arsitek profesional berupa surat keterangan ahli atau SKA. Itu ada 3, pertama adalah arsitek muda, kedua adalah arsitek madia, dan ketiga ada arsitek utama. Nanti setelah sah memegang sertifikasi itu, namanya nanti ditambah di belakangnya menjadi ada tambahan IAI. Misalkan, Mudovar IAI berarti dia sudah menjadi arsitek profesional. Bagaimana dia menjadi arsitek profesional? Dia bisa bekerja di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SKA yang dia pegang. Nah kalau dia ingin memperluas di jaringan Asia Tenggara, itu nanti ada proses lagi mengikuti sertifikasi arsitek Asia. Nanti setelah lulus, di belakang nama juga dia akan ditambahin ada AA, arsitek Asia. Jadi kalau misalkan sudah lulus semua, dia bisa bekerja di seluruh negara Asia Tenggara, bebas lisensi ini berlaku untuk di Asia Tenggara itu. Nanti nama dia Mudovar IAI AA. Ini menarik ya sebenarnya. Jadi profesi arsitek itu bisa lintas negara, lintas wilayah, dan lintas dunia sebenarnya. Ini menarik ketika teman-teman ingin menjadi arsitek. Bagi mahasiswa, jelas proses ini cukup panjang. Teman-teman harus bisa menyelesaikan mata kuliah dengan jumlah SKS 146 SKS. Di situ adalah imu-imu dasar arsitektur dipelajari untuk menjadi sarjana arsitektur, nanti menuju arsitek profesional. Baik teman-teman semua, STTC yang satu-satunya perguruan tinggi arsitektur di wilayah Tiga Cerbon siap membantu teman-teman untuk menjadi sarjana arsitektur sampai dengan membimbing Anda menjadi arsitek profesional. Karena memang STTC sudah kerjasama dengan IAI Jawa Barat, yaitu adalah Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat. Kita setelah teman-teman lulus menjadi sarjana arsitektur, kita akan libatkan dalam proses-proses menuju arsitektur profesional. Seperti yang saya sampaikan di atas, proses-proses itu harus dilalui oleh sarjana arsitektur untuk menjadi arsitek. Beda ya, sarjana arsitektur dengan arsitek. Arsitek adalah seorang profesi yang profesional dalam mendesain, merancang, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melalui STTC, belajar ilmu arsitektur, dan akan menjadi sarjana arsitektur, dan juga bisa menjadi arsitektur profesional. Seperti saya, saya adalah lulusan Sekolah Tinggi Tanah Cerbon, Angkatan 1997. Artinya memang kita dibantu di sini belajar ilmu-ilmu arsitektur, setelah itu kita akan diarahkan, dibimbing, untuk menjadi arsitek profesional. Sebagai penutup, pesan untuk teman-teman atau siapapun yang ingin jadi arsitek, silakan sekali lagi saya tunggu teman-teman bergabung di Sekolah Tinggi Teknologi Cerbon, Prodi Arsitektur. Saya ada di sini, dan siap membimbing teman-teman menjadi sarjana arsitektur, sekaligus menuju ke arsitek profesional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.